Penemuan komputer kuno telah mengubah cara kita memahami sejarah dan teknologi peradaban kuno. Penemuan ini membuka jendela baru ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan pada zaman kuno. Penemuan komputer kuno yang paling terkenal adalah Antikiteramikanism, sebuah mesin kompleks yang diakini berasal dari Yunani kuno pada abad pertama SM. Komputer kuno ini terdiri dari sekitar 30 roda gigi yang terbuat dari perunggu dan kayu, dan digunakan untuk meramalkan gerhana matahari dan gerhana bulan, serta untuk memprediksi pergerakan planet-planet di langit. Para arkeolog percaya bahwa komputer kuno ini digunakan untuk tujuan astrologi dan religius. Namun, mesin ini juga menunjukkan bahwa peradaban Yunani kuno memiliki pengetahuan astronomi yang jauh lebih maju daripada yang sebelumnya dipercayai. Mesin Antikiteramikanism ditemukan pada tahun 1901 oleh sekelompok penyelam di dekat pulau Antikiteram di Yunani. Sejak saat itu, para ahli telah berusaha untuk memahami bagaimana mesin ini bekerja dan bagaimana dibuat. Pada tahun 1950-an, para ahli berhasil membaca inskripsi yang terdapat pada mesin dan menemukan bahwa ia digunakan untuk meramalkan gerhana matahari dan gerhana bulan. Namun, baru pada tahun 2006, para ilmuwan menggunakan sinar X untuk memeriksa mesin secara lebih mendetail, dan berhasil memahami bagaimana mesin ini bekerja. Penemuan komputer kuno yang lain adalah mesin mekanis yang ditemukan di sebuah kapal karam di dekat Kepulauan Yunani pada tahun 1902. Mesin ini diyakini berasal dari abad ke-2 SM, dan digunakan untuk mengukur waktu dan posisi bintang. Mesin ini terdiri dari roda gigi yang rumit, yang digerakkan oleh sebuah tuas yang dapat diatur oleh pengguna. Mesin ini digunakan oleh pelaut untuk menentukan waktu dan posisi mereka di laut, dan membantu mereka untuk menafigasi kapal mereka. Pada abad ke-9 Masehi, peradaban Islam mengembangkan mesin-mesin kalkulator yang rumit, yang disebut Astrolabe. Astrolabe adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk memetakan posisi bintang dan planet, dan digunakan oleh para astronom untuk meramalkan gerhana matahari dan gerhana bulan. Astrolabe terdiri dari sejumlah roda gigi yang saling terkait, yang dapat digerakkan oleh pengguna untuk memetakan posisi bintang dan planet di langit. Astrolabe sangat penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa itu, dan membantu peradaban Islam untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesungguhnya hanya Allah lah yang maha mengetahui.